Terima kasih. Marah kalau dihina atau dicemok? Marah ya? Sampai di internet ada istilah haters, apa? Gonna hate. Para pembenci akan membenci apapun yang Anda jelaskan kepadanya. Karena terah mereka telah menerima tugas dari setan untuk mengganggu kedamaian sesama. Ini para pembenci. Nah mudah-mudahan mereka segera lulus dan menyadari bahwa tidak ada orang bisa mereka rendahkan karena Tuhanlah yang membaikkan nama. Tidak ada apa dan siapapun bisa menurunkan derajat siapapun kalau Tuhan mau meninggikannya. Jadi orang yang melakukan keburukan dengan harapan menurunkan derajat orang siapa yang terkena? Dirinya sendiri. Orang yang baru bilang Tuhanku jadilah aku, jadikanlah aku pribadi yang sabar langsung diuji kesabarannya. Nah dia menghina orang. Coba. Itu langsung sekali hanya kita tidak boleh tahu ceritanya supaya kita tidak sering bersyukur atas penderitaan orang lain. Itu, kapokmu kapan gitu kan? Iya. Nah jadi kalau begitu sadarilah sebahwa yang membaikkan nama itu Tuhan. Tanda bahwa Tuhan senang kita melakukan kebaikan, orang lain dibuat menyukai kita. Tetapi tidak usah khawatir kalau ada pembenci dalam kehidupan kita karena bahkan Rasul dan Nabi pun ada pembencinya. Karena Anda tidak menyampaikan kebenaran sampai ada yang memusuhi Anda. Tanda bahwa Anda menyampaikan kebenaran, ada orang yang bersungguh-sungguh berusaha membatalkan kebenaran Anda. Itu. Super Pak Mario, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Selamat malam Pak. Salam super. Saya Winda dari Ngawi, Jawa Timur Pak. Dari Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana menghadapi orang yang beranggapan bahwa good name is everything. Jadi demi menjaga reputasinya, dia menjatuhkan kita atau menjadikan kita sebagai tumba. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Dengarkan ini ya. Ketegangan menjaga citra menunjukkan ketidakjujuran. Orang yang takut sekali menjaga citra, pasti ada yang disembunyikannya. Karena orang-orang yang jujur apa adanya. Dengarkan ini ya. Ribuan orang tiap tahun jatuh miskin karena takut kelihatan miskin. Karena takut kelihatan miskin, apa yang dilakukannya? Utang. Kalau utang tidak cukup apa? Ibu sebutkan, sudah disebutkan tadi apa itu? Korupsi. Itu, nah apakah koruptor tahu itu korupsi? Tidak. Mereka malamnya juga tahajud. Supaya proyek yang dimarkab itu berhasil. Kesalahan dilakukan dengan keyakinan bahwa yang dilakukannya benar. Itu sebabnya memperbaiki korupsi susah. Nah orang-orang yang terlalu hati-hati dengan citra, pasti ada ketidakjujuran yang disembunyikannya. Damailah dengan kebenaran yang ibu yakini. Yaudah lah itu urusan dia, urusanku adalah menjadi sebaik-baiknya istri bagi suamiku, sebaik-baiknya ibu bagi anak-anakku. Dan mudah-mudahan dengan itu Tuhan memuliakan kami sekeluarga. Amin. Bicara mengenai citra tadi ada hubungannya sama pencitraan enggak Pak ya? Iya. Saya terima penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam, salam super. Salam super. Dengan Ibu Wulan di Bekasi? Iya. Silahkan Ibu. Salam Pak Mario, salam super. Salam malam Ibu Wulan. Selamat malam Pak Mario. Salam malam. Salam Pak Mario, saya ingin bertanya sekaligus ada segitulahat gitu ya Pak ya? Iya. Silahkan Ibu. Terputus sepertinya Pak. Iya, terputus. Maaf Ibu Wulan, sambungan terputus. Mungkin Ibu bisa kembali mencoba menghubungi kami di Metro TV. Pertanyaan dari saya Pak, soal tadi kita berbicara mengenai nama baik. Bagaimana dengan orang yang berusaha mati-matian untuk mempertahankan orang baiknya sedangkan sulit untuk membuat orang lain percaya, Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya ulangi saja dulu yang saya sampaikan mungkin dua tahun yang lalu. Firman Tuhan ada tersebar dalam kitab-kitab suci dan tuntunan yang disampaikan oleh orang-orang mulia yang ditugaskan oleh beliau. Tapi yang dikatakan langsung kepada kita ada tiga. Langsung kepada kita. Kalau kita cukup hening dan damai, kita akan dengar. Kata-kata Tuhan yang langsung disampaikan kepada kita itu adalah ya. Tidak. Sama satu lagi. Belum. Mau berhasil, besok tahu-tahu ada produser yang mau, besok ada TV yang tertarik, besok ada, itu arti apa? Iya. Iya. Nah, berusaha, tidak ada telpon, gak ada yang sambung, gitu. Titip uang, dibawa lari, gitu. Oke? Tanda tangan kontrak, kontraknya diambil langgar. Apa itu? Tidak. That's where the art of understanding comes in. Seni mengerti kehidupan itu membedakan antara yang tidak dan yang belum. Kalau jelas-jelas Tuhan bilang, tidak. Pacaran, ya. Saling mencintai, tapi beranteman. Kalau ketemu, bercegrama sebentar, setelah itu cangkram, cangkar, cakaran. Iya kan? Bercengkrama dan bercakar-cakaran. Itu tidak atau belum? Itu dia. Banyak orang berhenti. Just short of success. Sebelum sukses, berhenti. Gitu. Tapi ada orang yang past due, sudah seharusnya ditinggalkannya, masih dipertahankannya. Ada tuh orang yang mengikuti sesuatu yang dicintainya, sudah 36 tahun. Itu kakek dan nenek, 74 tahun dan 70 tahun, bilang, sudah punya berapa cucu? Oh, belum punya. Kami belum menikah. Loh. Kami baru pacaran. Berapa lama? 50 tahun. Oh my God. 50 tahun, kenapa masih pacaran? Orang tuanya belum setuju. Jadi seni kehidupan membutuhkan keheningan di hati untuk mengerti, ini Tuhan mengatakan tidak atau belum. Kalau tidak, segera ganti. Terima kasih, Pak Mario. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengikuti polling, yang juga sudah kami siapkan. Dan untuk sahabat super yang hadir di studio Metro TV, bisa mengambil alat pollingnya. Kita akan, Anda harus menentukan pilihan dari 3 pilihan yang sudah disiapkan. Pollingnya adalah ini. Anda, ada mobil uang dari sebuah bank yang menjatuhkan kantung-kantung uang. Orang lain, berebutan. Dan Anda juga dapat satu kantung berisi 600 juta rupiah. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, mengembalikan seluruhnya ke bank. Yang B, menyimpannya untuk kebutuhan Anda. Yang C, mengembalikan dengan minta persenan. A, B, atau C. Pikir dulu, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Ya, bayangkan saja kalau benar-benar ini terjadi pada Anda ya. Siapa tahu begitu pulang dari sini, jatuh duitnya 60 juta lumayan ya. 600 juta lumayan. Pilih A, B, atau C sekarang. Ya, pencet. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Bagaimana dengan Anda yang menyaksikan lewat TV? Apakah Anda sudah menentukan pilihan? Dan bagaimana pilihan Anda? Kita akan lihat sama-sama hasilnya sebentar lagi. Tetap bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih telah menonton!